Selamat datang di Laboratorium Virtual Petrologi dan Vulkanologi Prodi Teknik Geologi ITB. Saya, Edi Sucipta, akan memberikan modul praktikum petrografi tentang deskripsi mikroskopis batuan beku Andesit Hortblender. Petunjuk praktikum. Perhatikan foto dan video sayatan tipis batuan berikut ini. Buatlah deskripsi batuan secara lengkap meliputi mineralogi, tekstur, struktur, dalam bentuk paragraf. Lengkapi deskripsi tersebut dengan ciri-ciri mikroskopis mineralnya dan prosentase secara visual sketsa sehatan tipis batuan, serta tentukan nama batuannya menurut klasifikasi batuan beku vulkanik dari EUJS. Batuan beku Andesit seringkali mempunyai tekstur porfiritik dengan kehadiran mineral plaguklas, umumnya lebih kecil dari AN50, mineral mepik seperti Hortblender, pyroxene, serta kadang-kadang hadir mineral olivin atau biotid. Penamaan batuan beku Andesit dapat diberikan keterangan sesuai dengan kehadiran mineral mepik yang dominan, misalnya Andesit olivin, Andesit pyroxene, Andesit Hortblender, atau Andesit biotid. Catatan, video pengamatan mikroskopis dari sayatan tipis batuan beku Andesit Hortblender pada berbagai lokasi pengamatan dan skala diberikan secara terpisah. Ini adalah foto mikroskopis dari sayatan tipis batuan beku Andesit Hortblender pada pengamatan Nikol sejajar dengan perbesaran lensa objektif 4x. Ini adalah foto mikroskopis dari sayatan tipis batuan beku Andesit Hortblender pada pengamatan Nikol bersilang dengan perbesaran lensa objektif 4x. Ini adalah foto mikroskopis dari sayatan tipis batuan beku Andesit Hortblender pada pengamatan Nikol sejajar dengan perbesaran lensa objektif 10x. Ini adalah foto mikroskopis dari sayatan tipis batuan beku Andesit Hortblender pada pengamatan Nikol bersilang dengan perbesaran lensa objektif 10x. foto mikroskopis Ini adalah diagram untuk menentukan persentase modal mineral secara visual. Ini adalah diagram untuk menentukan nama batuan beku vulkanik menurut klasifikasi dari UJS. Demikian modul praktikum petrografi untuk deskripsi mikroskopis batuan beku Andesit Hortblender. Terima kasih dan selamat mendeskripsi. Terima kasih. selamat menikmati